Intro Jumpa lagi pada channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan Teknik terbaru yang saya lakukan Penjangkaukan pada tanaman pohon tin Dimana biasanya untuk sistem kita lakukan penjangkaukan pada pohon tin itu Kita menggunakan media canjangkaukan itu yang terdiri dari beberapa bahan campuran Misalnya tanah sekam Namun disini untuk sistem medianya itu saya menggunakan rak telur Ini contoh hasil canjangkaukan saya Nantinya disini saya akan memperlihatkan hasil yang sudah saya lakukan penjangkaukan dengan menggunakan rak telur Namun sebelum saya nantinya memperlihatkan hasil canjangkaukan saya ini Kebetulan usia canjangkaukan yang sudah saya lakukan ini berusia sekitar satu minggu Dan nantinya itu saya akan memperlihatkan hasil dari canjangkaukan yang sudah saya lakukan Sebelum saya memperlihatkan hasilnya Terlebih dahulu itu saya memperlihatkan langkah-langkah atau teknik-teknik yang akan kita lakukan Dalam proses penjangkaukan dengan menggunakan media rak telur Agar nantinya hasil canjangkaukan kita itu bisa berakar dengan baik Baik saya akan memperlihatkan langkah-langkahnya sebagai berikut Sebelum saya memperlihatkan teknik cara kita melakukan penjangkaukan dengan menggunakan media rak telur Terlebih dahulu saya memperlihatkan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan Yang pertama disini ini bisa kita lihat bersama ini adalah rak telur Nantinya ini saya gunakan sebagai media untuk canjangkaukan Kemudian disini saya siapkan tali rapia secukupnya Nantinya itu saya gunakan sebagai pengikat sungkup canjangkaukan Lalu disini saya siapkan sungkup canjangkaukan itu menggunakan plastik Dimana disini untuk panjangnya itu sekitar 20 cm dan lebar sekitar 15 cm Kemudian disini saya persiapkan bawang merah Dimana untuk bawang merah disini yang saya gunakan itu adalah untuk sebagai zat perangsang tumbuh akar Namun untuk sistem zat perangsang tumbuh akar disini bisa kita lakukan dengan yang lain Kemudian yang terakhir itu saya gunakan pisau Baik ada pun langkah-langkah sebelum kita melakukan pencakokan Untuk kita membuat media dari rak telur ini agar nantinya itu bisa lunak Ini saya perlihatkan contoh yang sudah saya lakukan perendaman air Kita untuk sistem disini caranya itu kita cukup ambil rak telur ini Kemudian kita iris atau potong kecil-kecil Kemudian kita rendam ini hasil yang sudah saya lakukan Jadi lunak seperti ini Untuk perendaman itu kita lakukan sekitar 10 menit Ini hasilnya Baik saya akan ambil rak telur yang sudah saya rendam air ini Yang untuk saya persiapkan sebagai media cangkokan Saya simpan di media-media Saya ambil secukupnya saja Ini Dan nantinya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita Menggunakan media ini untuk bahan cangkokan Baik saya akan memperlihatkan bagaimana teknik kita melakukan pencangkokan Dengan menggunakan rak telur Untuk sistem pencangkokan pada pontin itu Untuk pengupasan pada kulit batang yang akan kita cangkok itu Sistemnya sama dengan cangkokan pada umumnya Ini Jadi untuk sistem pengupasan disini Saya cukup perlihatkan Hasil pengerisannya Karena pada video sebelumnya saya itu Saya sudah perlihatkan bagaimana teknik kita melakukan pencangkokan pada pontin Dengan menggunakan media tanah Dan campuran bahan-bahan lainnya Seperti contoh ini Namun yang disini yang saya perlihatkan nantinya itu Dengan menggunakan media rak telur Jadi untuk sistem pengupasan pada Batang pontin yang akan kita cangkok itu Saya cukup memperlihatkan hasilnya Karena sistemnya itu sama dengan sistem cangkok media tanah Dan campuran lain-lainnya Ini hasil cangkokan Ini rencana pontin yang akan saya cangkok Dimana untuk kita kupas kulit Batang yang kita akan cangkok itu sekitar Satu sampai dua sentimeter Ini bisa kita lihat Setelah kita kupas kulitnya begini Model seperti ini Kemudian kita diamkan sekitar tiga hari Dimana tujuan kita diamkan itu Agar getah pada pontin ini Nantinya itu bisa kering Selain itu nantinya Gambium yang ada pada Batang Yang akan kita cangkok itu Bisa kering dengan baik Jadi nantinya Untuk kita diamkan dengan beberapa hari itu Nantinya pertumbuhan akar Akan lebih baik pada Batang yang akan kita cangkok Sebelum saya melakukan Pemungkusan dengan medak Rak telur Disini saya perlihatkan lagi Untuk Nantinya akar lebih banyak lagi keluar Pada Cangkokan yang akan kita lakukan itu Disini Saya lakukan pengeratan pada Batang yang akan saya cangkok Untuk pengeratan disini Saya lakukan itu sekitar Dua sentimeter Dengan seperti ini Saya melakukan pengerisan Ini bisa kita lihat Saya lakukan pengerisan seperti ini Kemudian disini lagi Saya lakukan pengerisan pada batang itu Ada dua sisi Jadi saya lakukan lagi pengerisan disini Ini bisa kita lihat Pengerisan yang akan saya lakukan Cukup saya kerat Atau mengeris Sekitar dua sentimeter juga Setelah itu Kita ambil Bawang merah Dimana disini Untuk bawang merah itu Kita gunakan itu Sebagai zat perangsan tumbaker Caranya Ini Saya perlihatkan Kita Lumatkan bawang merah ini Kemudian kita oles pada Bekas luka Luka atau sayatan Yang sudah kita lakukan Kita Lakukan Sekeliling Oles Bawang merah Sekeliling batang yang akan kita cangkuk itu Cukup bagian atasnya saya sini Jangan sampai dibawah disini Karena Yang nantinya kita tumbuhkan akar itu Adalah pada batang Atas disini Jadi kita oleskan keliling Ini bisa kita lihat Kemudian setelah kita lakukan Penggeri Apa Setelah kita lakukan Pengolesan bawang merah itu Kemudian kita diamkan beberapa menit Agar nantinya Bawang merah yang kita oleskan itu Bisa meresap dengan baik Setelah kita diamkan beberapa menit Kita olesi bawang merah Kemudian disini Kita ambil Media rak telur yang sudah kita rendam Kita ketua bersama bahwa media rak telur ini Masih basah Masih banyak kandungan air Jadi Untuk sistem Kita lakukan Menggunakan media rak telur itu Sebaiknya Ini saya perlihatkan Kita peras Rak telur ini Ini Saya perlihatkan contohnya Kita peras airnya Sampai air Tidak ada yang menetes Jadi Lunak seperti ini Jadi medianya ini Walaupun Basah namun disini Kita lihat Kita peras airnya Sampai cukup lembab saja Jangan sampai Terlalu banyak airnya Ini Setelah itu Kita tempelkan pada Batang yang akan kita cangkok Seperti ini Kita lakukan penempelan seperti ini Untuk penempelan disini Kita lakukan itu pada Batas Kira-kira setinggi 4 cm Ini bisa kita lihat Pada batas pengerisan ini Jadi kita tempelkan disini Rak telur Ini Modelnya seperti ini Batas serisan Batang Ini saya tempelkan disini Kemudian kita ambil sungkup Kita sungkup seperti ini Usahakan untuk penyungkupan disini Jangan sampai Air hujan Bisa masuk Kita tutup Rapat Kita lakukan pengikatan Dari bawah dulu Ini kita ikat Untuk pengikatan disini Jangan sampai terlalu kencang Kemudian Pada atasnya Kita ikat lagi Menggunakan tali rafia Ini kita Ikat serapat mungkin Bagian di atas Jangan sampai air hujan itu Sampai masuk Ini Jadi dalam sini Medianya itu Ada rongga Jadi tidak perlu Kita menekan Rapat Pada Rak telur ini Yang kita gunakan Medianya itu Mungkinnya cukup Kita bungkus saja Dan Ini saya perlihatkan Untuk di atasnya itu Kita ikat rapat Jangan sampai Air hujan Masuk Jadi untuk Pengikatan disini Kita lakukan Agak kencang Dibanding yang Di bawah Ini bisa kita lihat Hasilnya seperti ini Baik Inilah hasil yang Sudah saya lakukan Dan nantinya ini Saya akan memperlihatkan Hasil dari Cangkokan yang Sudah saya lakukan Kebetulan ini Saya sudah lakukan itu Sekitar Satu minggu yang lalu Ini saya Akan buka Pengikatnya Saya iris Dan akan Saya terlihatkan Untuk disini Untuk Cangkokan saya Cangkokan saya ini Sebenarnya Belum bisa Untuk saya lakukan Turun cangkok Karena disini Akar Belum Begitu Banyak Namun disini Saya akan memperlihatkan Hasilnya Untuk video selanjutnya Nanti itu Saya akan memperlihatkan Hasil Yang akan saya lakukan Turun cangkok Disini Disini kita bisa lihat Ini akarnya Sangat lebat Ini bisa kita lihat Ini Inilah tujuan tadi Yang saya lakukan Pengirisan Pengelukaan Pada batang itu Ini bisa kita lihat Keluarnya akar itu Bekas pada Irisan Yang saya sudah lakukan Yang saya perlihatkan tadi Ini bisa kita lihat Bekas irisan Yang saya lakukan itu Dimana Bekas irisan Yang saya lakukan itu Rata-rata Banyak mengeluarkan akar Ini Kira-kira Satu minggu ke depan ini Baru saya bisa lakukan Turun cangkok Atau saya pisahkan Dari pohon Yang saya cangkok ini Ini bisa kita lihat Akarnya Ada pun Tujuan yang saya gunakan Media rak telur ini Adalah Disini kita Kita bersama Bahwa rak telur ini Menyimpan air Jadi Media itu Lembab terus Ini Mesti basah Walaupun Saya tidak lakukan Penyeraman Baik Itulah teknik Atau cara Kita melakukan Penyangkokan Pada pohon pin Dengan menggunakan Rak telur Semoga Apa yang sudah Saya perlihatkan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax